Intro Kami kembali di Entertainment News Siang. Salah satu program net televisi masa kini yaitu Ini Talk Show akan merayakan perjalanan setahunnya. Dan kemarin nih program Ini Talk Show baru saja menggelar konferensi pers. Nah lalu seperti apa nih cerita dari host yang masih magang di Sule dan konsultan host Andre tentang Ini Talk Show? Ini dia. Good People, Sosok Sule, Andre Taulani, Haji Bolot, Mangsa Sui, Yurike Prastika, Maya Septa telah berhasil menghadirkan tontonan menarik untuk pemeriksa di rumah melalui program Ini Talk Show. Untuk merayakan satu tahun program Ini Talk Show, kemarin telah dilaksanakan preskon yang dikemas dengan suasana santai namun informatif. Di satu tahun perjalanan program Ini Talk Show, Sule dan Andre punya cerita mengenai awal keberadaan Ini Talk Show. Pengen bikin Talk Show, tapi Talk Shownya yang beda, yang orang tuh kalau nonton nggak seperti kayak Talk Show. Tuh, dari nama juga kita lagi syuting ya, misalnya lagi bikin dummy. Ini, lu jadi host sekarang, iya acara apa ini? Ini Talk Show. Lalu nama programnya apa? Ini Talk Show. Nama programnya apa? Ini Talk Show. Yang akhirnya ya jadilah. Jadi bentuk Talk Show, tapi dibalut dengan sketsa di situ. Jadi itu tercipta dengan sendirinya. Rasa nyaman berdua gitu ya, ketika saling melemparkan guyon. Kemudian kita tuh udah lama juga bareng. Akhirnya merasa dekat dan itu orang melihatnya, jadi apa yang saya ucapkan, pasti dimakan sama dia. Begitu juga dia. Dalam satu tahun, program Ini Talk Show menciptakan berbagai parodi lagu-lagu yang saat ini begitu dikenal masyarakat. Selain itu, kebersamaan Andre dan Sule pun seakan menjadi paket yang saling melekat satu sama lain. Itu awalnya Mang Saswi, Kopi, Parodi. Itu kan parodi-parodi lama sebetulnya kan, tapi diangkat lagi sama Mang Saswi. Ternyata diterima di masyarakat dan menggelitik. Nah, disitulah mungkin apa namanya, jadi pacuan buat kita ya, Andre ya. Maksudnya jadi memicu buat kita untuk, wah ini harus ada yang ini nih, gitu kan. Iya, dikembangkan lagi lah. Dikembangkan lagi lah. Ketika Andre bermain di satu televisi, itu pasti nanya, kok Kang Sule gak ikut? Kok surpresnya dia gak Kang Sule? Nah, kayak seperti itu. Di Twitter kadang-kadang kita baca, kalau saya lagi sendiri misalnya, kok Pak Aji gak diajak? Nah, kayak begitu lah. Kalau saya sih dianggap biasa, karena ya Andre juga kan punya kesibukan sendiri, saya juga punya kesibukan sendiri, tapi berusaha bagaimana caranya kita tetap terus berdua lah. Program ini talk show tidak hanya memberikan hiburan, namun sisi edukasi juga sangat ditekankan dalam setiap cerita yang disajikan. Lalu, seperti apa pendapat Sule dan Andre dengan orang-orang yang kerap mengidentikan keduanya dengan net? Ini talk show-nya dalamnya banyak ya. Sosialnya ada, edukasinya ada, hiburannya ada, terus kemudian update-nya ada, berita-berita apa yang lagi update. Kemudian nyanyiannya ada, lengkap semua disini. Jadi dari sisi satirnya juga ada ya, maksudnya satir dari keluarga, kadang-kadang keluarga ada yang, kalau istilah orang Sunda bilang, dulur jadi dengen, dengen jadi dulur ya. Artinya keluarga jadi orang lain, orang lain jadi keluarga. Nah, kita sebetulnya ini memparodikan atau memperahmenkan dari sisi komedi, komedi satir. Dimana, janganlah ada keluarga seperti ini gitu loh. Yang mamang yang selalu memanfaatkan kekeponakannya gitu kan, dengan apa namanya, mencari cara-cara untuk, apa namanya, mencari cara supaya bisa dapat duit gitu kan, dikelabui kekeponakannya gitu kan. Terus mami yang, kemas secara komedi ya lah ya. Kemas secara komedi, dan mami yang selalu istilahnya apa? Yang selalu, Hura-hura. Hura-hura, itu kan, apa-apa, mentang-mentang anaknya, anaknya tajir, perusahaannya banyak, mami jalan-jalan setiap jam kali, itu kan mami beli barang-barang, itu kan satir gitu kan. Buat orang-orang, misalkan ya ibaratnya anaknya yang udah kaya ya, maknya gak perlu begitulah, itu kan harusnya ya biasa aja gitu kan. Itulah, mungkin itu kan intinya ya seperti itu. Oh bagus. Bagus, bagus. Mungkin begini, mungkin secara gak langsung, ini talkshow ini sudah melekat di net, jadi orang ingatnya net itu ini talkshow, jadi brandnya ini talkshow itu udah nempel, haaah, siapa le? Get in aja, orang lagi wawancara pakai dateng segala. Brandnya ini talkshow itu udah nempel di net, jadi kalau orang ingat net, pasti ini talkshow, begitu orang ingat ini talkshow, pasti net, jadi itu udah nempel gitu. Good people, tentunya kita berharap program ini talkshow, selalu memberikan tontonan yang menghibur, sekaligus mengedukasi pemirsa-nya. sukses ini talkshow. Hebat, gak kerasa ya, udah satu tahun ini talkshow, setiap hari, setiap malam di net, dan penontonnya udah luar biasa banget, sampai ampel semua lagu-lagunya, jargon-jargonnya ya kan, ikut goyang juga. Bahkan kemarin waktu ini talkshow, Goes to You yang diganjit itu, itu rame banget ya, pengen nonton satu keluarga ini, ini Sule, Andre, Mami, PRT juga ya, seru-seru ya. Nah nanti kan nih, hari hanya ya, ulang tahunnya tanggal 29 Maret ya, live dari Teater Tanah Airku ya. Yes. Oke.